Halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel jiwa bonek channel yang meninformasikan berita terkait tentang persebaya nah jangan lupa untuk like comment dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang persebaya nah untuk hari ini datang dari laga persebaya selanjutnya yaitu melawan Madura United dan beritanya terkait seperti ini setelah mengalahkan arema dilaga pekan ke-27 Liga 1 persebaya kembali melakoni laga bertajuk derby jatim pada pekan ke-28 nantang bajul ijo di derby jatim kali ini adalah Madura United laga antara persebaya dan Madura akan tersaji di Stadion Igusti Ngurah Rai tanggal 28 bulan 2 2022 mentrok kedua tim akan disiarkan langsung di Indosiar dan live streaming di video.com mulai pukul 20.30 seperti ketika menghadapi arema FC di laga bajul ijo melawan Laskar Apeh kerap juga diprediksi tak kalah seru dan sengit maklum baik persebaya dan Madura United sama-sama menargetkan kemenangan misi persebaya adalah naik ke posisi keempat kelasmen dan mendekatkan jarak poin dengan Persib Bandung dan Arema saat ini pasukan Aji Santoso menghuni peringkat 5 kelasmen sementara Liga 1 dengan 51 poin dengan Bayangkara dan Persib Bandung selisih 3 angka di posisi lain Madura United punya misi mencegah terpleset ke zona bawah saat ini tim aswan Fabio Araujo Lapundes berada di peringkat ke-13 dengan 30 poin dengan pertandingan yang sama-sama berapa laga bukan tidak mungkin tim-tim bawah Madura akan bangkit hingga mengempaskan tim kebanggaan warga Madura tersebut head-to-head antara persebaya versus Madura jika melihat riwayat pertemuan antara persebaya dan Madura United pada lima pertandingan terakhir squad bajul ijo ampil lebih mendominasi kemenangan persebaya mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang sedangkan Madura United belum mencatat kemenangan sama sekali nah ini loh songkok grafik ya untuk lima pertandingan terakhir Madura United ini benar-benar dalam trend yang benar-benar bagus ini loh yaitu dalam lima pertandingan Madura United iso mengambil kemenangan dua kali throw dua kali kalah satu kali jadi ini perlu menjadi pertimbangan khusus saat di partai-partai derby ya secara grafik head-to-head tiga kali kemenangan dan dua kali hasil imbang yang perlu digarisbawai nek partai derby seperti ini pasti ketat noloh pastiin kene harga diri pasti dipertaruh neda dikno persebaya harus waspada pada setiap pemain ini Madura United tapi di atas kertas IDW mempunyai squads yang lebih mumpuni lebih berpengalaman untuk musim iki noloh pergok dilihat dari klasmen dilihat dari kualitas pemain untuk musim iki Ayo di sedikit unggul dari Madura United dan kembali makneh doane kanggu persebaya untuk laga besok mendekatkan dirilah dengan posisi atas ya wa IDW yaitu disitu ada United Persibandong terus Maringono Bayangkara doane songkokoncokoncokoncok bener-bener berarti kanggu perjalanan persebaya di musim iki noloh apapun yang terbaik wae untuk persebaya untuk kedepannya salam satunya Ali Wani dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh